Intro Assalamualaikum teman teman Apa kabarnya Oke berjumpa lagi bersama saya tentunya di channel saya Dan di video kali ini saya akan Membuat tutorial cara menggambar Baju gamis kekinian Seperti ini atau pola dasar Baju wanita sama saja Nah seperti ini caranya teman teman Hasilnya seperti ini ya Oke kita langsung saja ke tutorialnya Tetapi untuk teman teman yang belum subscribe channel ini Teman teman bisa subscribe dulu ya channel ini Supaya membantu channel ini Untuk berkembang ke depannya dan share ke teman teman Kalian supaya lebih bermanfaat Karena akan banyak lagi video tutorial Yang sangat mendasar untuk seorang pemula Oke kita lanjut ke tutorial Pembuatan polanya perhatikan Video ini dan simak baik baik ya Oke teman teman Jadi ini adalah ukuran yang akan Saya gunakan untuk membuat pola Gamis kekinian Seperti ini ya Ini cara pembagiannya itu Seperti ini bisa disimak baik baik Bisa teman teman Screenshot ya Supaya tidak lupa Ini LB Lingkar badan LD Lebar dada LP Lebar punggung PP Panjang punggung LL Lingkar leher Bahu B itu adalah bahu ya LPI Lingkar pinggang TPG Tinggi panggul LPG Lingkar panggul PR Panjang rock Dan ini adalah LK Lingkar ketiak Oke kita langsung saja ke tutorialnya Jika teman teman ini sudah Teman teman Screenshot ya Oke Ini sudah teman teman simak Kita lanjut ke tutorial Pembuatan polanya Baik teman teman Kita lanjut ke tutorial Pembuatan polanya Nah pertama Ini saya buat garis seperti ini Ini fungsinya untuk Garis bantu saja Teman teman Nah lalu berikutnya Saya buat garis seperti ini ya Teman teman Ini juga Untuk garis bantu Nah ini juga sebagai Garis bantu ya Nah seperti ini teman teman Oke pertama Yang perlu kita Buat adalah Untuk Ukuran LB ya Lingkar badan 100 cm Kita bagi 4 Sama dengan 25 cm Nah kita buat ukurannya itu Dari garis ini ya Nah dari titik ini Kesampingnya 20 25 cm Teman teman Ini ukurannya Saya perkecil Pakai penggaris Skala seperti ini Supaya memudahkan Untuk Pada saat saya Membuat polanya Nah seperti ini ya 25 cm Teman teman Lalu kita tentukan Untuk PP ya Panjang punggung 40 cm Nah dari titik ini Teman teman Dari garis yang ini Ke bawahnya 40 cm Oke seperti ini Nah disini ya Lalu kita buat garis Seperti ini teman teman Kita hubungkan Titiknya ini Yang 40 cm Ya kita hubungkan Seperti ini Nah kita tentukan Untuk garis yang ini Untuk Lingkar badan ya 25 cm Oke disini Lalu kita hubungkan Dari titik ini Ke titik ini Kita hubungkan Seperti ini teman teman Oke mudah mudahan Dapat dipahami ya Nah lalu untuk Pola bagian Belak Mohon maaf Untuk pola bagian depan Nah disini saya akan Gambar pola bagian depan Di bagian sini Dan ini untuk pola Bagian belakangnya ya Teman teman Nah untuk pola bagian depan Dari garis ini Kita naikkan 2 cm ke atas ya Nah dari sini Dari sudut ini Kita naikkan 2 cm ke atas Ini adalah rumus ya Naik 2 cm itu Adalah rumus teman teman Sebelahnya juga sama Naikkan 2 cm Oke lalu hubungkan Garisnya ini Setiap titiknya ya Kita garis Kita buat garis Seperti ini Nah seperti ini teman teman Setelah ini Kita tentukan untuk Ini ya LL Lingkar leher 42 dibagi 6 Sama dengan 7 Nah 7 kita Tambah 1 cm Ini adalah Ini adalah rumus ya Kita tambah 1 cm Jadi 8 Nah dari garis yang ini ya Yang paling atas ini Dari titik ini Kesampingnya 8 cm Oke Untuk bagian bawahnya Kita tetap Pergunakan ukuran Yang aslinya ya 7 cm Tidak ditambah 1 cm Tetapi kita buatnya Dari titik ini Ke bawah 7 cm Nah Lalu kita buat Langkungan Sebentar Lalu kita buat Langkungan Untuk Kerung leher ya Seperti ini teman teman Perhatikan baik baik Ini untuk Kerung leher ya Bagian baju Depan Bagian pola depan Nah Seperti ini teman teman Lalu dari titik ini Ke bawah Turunkan 2 cm Oke Seperti ini Lalu kita hubungkan Dari titik ini Ke titik ini Kita hubungkan Kita buat garis ya Teman teman Nah Seperti ini Lalu kita tentukan Untuk LK ya Lingkar ketiak Nah disini Lingkar ketiaknya Seperti ini Cara pembagiannya Rumusnya seperti ini Ya teman teman Hasilnya adalah 22 cm Nah kita buat Ukuran 22 cm Untuk lingkar ketiak Dari titik ini ya Teman teman Nah dari sini Ke bawah 22 cm Yang sebelahnya Juga sama Garis yang ini Turunkan 22 cm Lalu kita hubungkan Setiap titiknya ini Nah seperti ini Teman teman Nah Ini kan Dari titik ini Ke sini Adalah 22 cm Untuk jaraknya Nah yang 22 cm Kita bagi 2 lagi Jadi 11 cm Nah dari titik ini ya Teman teman Ke bawahnya 11 cm Lalu kita hubungkan Garisnya ini Oke seperti ini Lalu kita tentukan Untuk Bahu ya Nah ini Bahunya 13 Dari titik ini Ke sampingnya 19 cm Oke Seperti ini Teman teman Dapat dipahami Lalu kita buat Lengkungan Untuk kerung lengan Bagian depan ya Atau bagian Pola depan Seperti ini Perhatikan Baik baik Oke Oke Seperti ini Teman teman Jadi membuat Lengkungannya Itu Dari titik Bahu Ke titik Lebar dada Lalu ke titik Lingkar badan Yang ini ya Teman teman Garis yang ketiga Ini Oke Dapat dipahami Untuk membuat Lengkungannya Kita sesuaikan Saja Jangan terlalu Kedalam Kesini Dan juga Jangan terlalu Keluar Kesini Kita samakan Saja Sama yang titik Dari Lebar dada Ini ya Nah seperti ini Lalu Kesini teman teman Oke Nah berikutnya Kita tentukan Untuk LPI Lingkar pinggang Nah disini Hasilnya adalah Untuk lingkar pinggang Hasilnya adalah 21,5 Ini adalah rumus Yang 21,5 Kita tambah 3 cm Untuk Kupnat Jadi 24,5 Teman teman Nah ini adalah Garis Lingkar pinggang 24,5 Dari titik ini Kesampingnya 24,5 Oke disini teman teman Lalu kita hubungkan Dari titik ini Ke titik ini Kita hubungkan Kita buat garis ya Oke seperti ini Teman teman Nah untuk Menentukan Kupnat Dari titik ini Dari sini ya Kesini adalah 24,5 Nah yang 24,5 Ini Kita bagi 3 ya Menjadi 8,1 Sekian ya Nah kita luruskan Saja Jadi 8 cm Dari titik ini Kesampingnya 8 cm Oke seperti ini Kesampingnya lagi Buat 1,5 cm Kesampingnya lagi 1,5 cm Jadi Keseluruhannya itu 3 cm Untuk Kupnat Nah untuk Tingginya Untuk tinggi Kupnat Bagian pola depan Saya buat 15 cm Dari garis ini Ke Atasnya 15 cm Lalu buat garis Hubungkan ya Setiap titiknya ini Nah seperti ini Cara membuatnya Cara membuat garisnya itu Oke ini sudah selesai Untuk pola Baju bagian depan Sekarang untuk Pola bagian belakangnya Untuk pola bagian belakang Ini Tinggal tarik saja Setiap garisnya ini Ya teman-teman Nah setiap garisnya ini Kita Tarik Oke seperti ini Lalu kita Tentukan dulu Untuk LB Lingkar badan Teman-teman Nah disini LB nya itu 25 cm Ya LB 25 cm Nah dari sini Dari titik ini Kesampingnya 25 cm Oke seperti ini Yang bawah juga 25 cm Ya Oke seperti ini Teman-teman Lalu kita hubungkan Setiap titiknya ini Dari titik ini Ke titik ini Kita hubungkan Seperti ini Oke dapat dipahami Teman-teman Nah untuk pola belakang Yang depankan tadi itu Dari garis ini Naik 2 cm Nah untuk pola bagian belakang Dari garis ini Kita naik 1 cm Ke atasnya ya Nah kita naikkan 1 cm Ke atasnya Seperti ini Teman-teman Oke seperti ini Setelah ini Setelah ini Setelah ini kita tentukan Untuk LL Lingkar leher 7 cm Nah ini Kita tambah 1 cm ya Untuk pola bagian belakang 7 cm Tambah 1 cm Jadi 8 cm Nah kita buatnya itu Dari Nah dari titik ini Teman-teman Kesampingnya 8 cm ya 7 ditambah 1 Jadi 8 cm Teman-teman Oke disini Lalu kita buat Kerung seperti ini Lengkungan Seperti ini ya Untuk kerung leher Bagian belakang Seperti ini teman-teman Oke Selanjutnya Nah Dari titik ini Kita turunkan 3 cm Ke bawah ya Nah dari titik ini Kita turunkan 3 cm ke bawah Dari sini ya Ke bawahnya 3 cm Oke Seperti ini Lalu kita hubungkan Titiknya ini Dari titik ini Ke titik ini Kita hubungkan Kita buat garis Oke setelah Seperti ini Teman-teman Nah ini adalah Garis punggung ya Bagian belakang Itu adalah Garis punggung Lebar Punggung Teman-teman Disini Lebar punggungnya adalah 19 cm Hasilnya ya Oke Seperduanya Nah dari sini ya Kesampingnya 19 cm Nah untuk bahu Tadi itu adalah Lebarnya 13 ya Nah dari sini Kesini 13 cm Oke seperti ini Lalu kita buat Kerung Lengan Bagian belakang ya Sama seperti yang depan Cara membuatnya Seperti itu Teman-teman Nah seperti ini ya Ini untuk kerung Lengan Bagian pola Belakang Oke lalu kita Tentukan untuk LPI Atau lingkar pinggang ya Nah disini 21 cm Kita tambah 3 cm Untuk kupnat Jadi 24,5 21,5 Kita tambah 3 cm Jadi 24,5 Dari titik ini ya teman-teman Kesampingnya 24,5 Oke disini Lalu kita hubungkan Kita buat garis Dari titik ini Ke titik yang 24,5 ya Seperti yang depan Tadi Oke seperti ini Lalu kita Buat gambar Seperti ini Untuk kupnatnya Sama seperti yang depan ya Yang 24,5 Kita bagi 3 Jadi 8,1 Nah kita luruskan saja Jadi 8 cm Dari sini ya teman-teman Dari sini Kesampingnya 8 cm Oke kesampingnya lagi 1,5 cm Kesampingnya lagi 1,5 cm Jadi keseluruhannya itu Adalah 3 cm Untuk tinggi kupnat Bagian belakang Ini saya buat 16 cm ya Dari garis ini Ke atasnya 16 cm Lalu buat garis Lurus seperti ini Sama seperti yang depan Cara membuat garisnya ya Hubungkan setiap titiknya ini Oke seperti ini Teman-teman Nah ini sudah jadi ya Ini untuk pola Baju bagian depannya Dan ini untuk pola Baju bagian belakangnya Sekarang kita lanjut Ke bagian rocknya Oh iya teman-teman Mohon maaf Ada yang terlewat sedikit Nah dari titik ini Kita naikkan 3 cm ke atasnya ya Dari titik ini Kita naikkan 3 cm ke atas Ya seperti ini teman-teman Lalu kita buat Langkungan seperti ini Nah ini fungsinya Supaya Bagian samping Bajunya itu Tidak menyondai Ke bagian samping ya Ke bawah Yang sampingnya itu Biasanya kalau diluruskan Itu suka Menyondai ke Bawah ya Pas ujung pinggangnya itu Pinggiran pinggangnya Yang belakang juga sama Seperti itu Dari titik ini Ke atasnya Kita naikkan 3 cm Lalu kita buat Lengkungan Seperti yang depan tadi ya Nah seperti ini teman-teman Oke selesai Selanjutnya kita buat Untuk pola rocknya Teman-teman Nah ini sudah jadi Untuk pola baju Bagian atasnya Ini depan Ini belakang Selanjutnya kita buat Untuk pola rock Nah ini untuk Pola rocknya Teman-teman Dari titik ini Ke bawah Turunkan 3 cm ya Turunkan 3 cm Oke Seperti ini Nah lalu kita Tentukan untuk LPI ya Nah lingkar pinggang Untuk bagian rocknya Lingkar pinggang Kita tetap Pergunakan ukuran Aslinya ya Karena disini Untuk bagian bawahnya Tidak perlu Memakai kupnat ya Jadi tetap Menggunakan ukuran Aslinya 21,5 Tidak ditambah 3 cm Untuk kupnat ya 21,5 Dari sini teman-teman Kesampingnya 21,5 Oke disini Lalu kita buat Garis ya Hubungkan Yang agak lengkung Seperti ini teman-teman Kita anggap saja Lengkungannya bagus ya Karena harusnya Memang memakai Penggaris lengkung Yang khusus menjahit itu Teman-teman Nah disini Yang penting Teman-teman Tahu caranya saja Seperti ini Teman-teman Lalu kita tentukan Untuk tinggi panggul ya Nah disini Tpg tinggi panggulnya itu Adalah 20 cm 30 cm Dari titik ini ya Kita hubungkan Kita hubungkan garis Seperti ini teman-teman Sebentar Oke seperti ini Nah setelah jadi Seperti ini teman-teman Kita tentukan Untuk panjang roknya ya Nah disini Panjang rok 90 cm Dari titik ini teman-teman Ke bawahnya Kita buat garis Sepanjang 90 cm Oke disini 90 cm Nah kita buat dulu Garis seperti ini Nah dari yang titik 90 cm Kita buat garis Seperti ini teman-teman Nah untuk Lingkar rok Bagian bawah Disini Saya buat Seperempatnya itu Adalah 50 cm Supaya Agak mayung ya teman-teman Ini tergantung Selera saja Kalau untuk bagian bawah Nah disini Saya buat 50 cm Sebagai contoh Lalu kita hubungkan Dari titik ini teman-teman Ke titik ini Kita hubungkan Garisnya itu Oke seperti ini Lalu kita tentukan Untuk panjang roknya ya Nah dari sini Dari titik ini Ke bawah Untuk panjang roknya itu Tadi adalah 90 cm Teman-teman Nah 90 cm Berakhir disini ya teman-teman Lalu kita buat Lengkungan ke titik ini ya Oke seperti ini Nah seperti ini teman-teman Ini untuk pola roknya Untuk pola rok Bagian belakang juga sama ya Seperti ini Cara pembuatannya Oke ini sudah selesai Selanjutnya kita Ke pemotongan Teman-teman Oke kita Ke pemotongan Cara memotongnya Perhatikan baik-baik Supaya teman-teman Paham Mana garis bantu Dan mana garis Pola bajunya Oke perhatikan Baik-baik Nah seperti ini teman-teman Perhatikan ya Oke ini sudah selesai Saya potong Ini untuk pola baju Bagian belakang Dan ini untuk pola baju Bagian depan Oke selesai teman-teman Ini baju bagian depan Dan ini untuk bagian belakangnya Polanya ya Nah untuk roknya teman-teman Cara memotongnya seperti ini Kita lipat dulu seperti ini ya Nah kita lipat Sebentar Nah ini kita lipat Pas garis yang ini ya Nah pas garisnya teman-teman Garis ini kita lipat Jadi pas motongnya itu Sekaligus dengan pola Rok bagian belakang ya Nah kita potong Sesuai dengan garisnya Garis lengkungnya ya Oke selesai Nah seperti ini Hasilnya ya Ini mau teman-teman Potong langsung Gak masalah Atau mau Menjiplaknya Pada kain Langsung seperti ini Juga tidak apa-apa Tetapi untuk mempermudah Kita buat Bagi dua ya Seperti ini Nah ini untuk Rok bagian Depan Nantinya Dan ini untuk Rok bagian belakang Nantinya Oke seperti itu Teman-teman Dapat dipahami ya Semoga ini bisa Bermanfaat Untuk teman-teman Yang masih belajar Mungkin cukup sekian Tutorial Cara pembuatan Pola baju gamis Atau baju gamis Kekinian Pola dasar Baju wanita Sama saja ya Seperti ini teman-teman Oke mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman Yang masih belajar Dan bisa teman-teman Praktekan di rumah Sampai jumpa Di video saya berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton